Intro Halo, balik lagi ke channelnya Banteng Mas Hari ini seru banget Kenapa? Karena ada banyak produk-produk baru dari Yakima Wih, kita sangat-sangat tertarik nih Mulai dari mana ya? Yang dari belakang saya dulu deh Mulai dari belakang saya ini ada Yakima Load Warrior Jadi Yakima ini banyak yang kirain ini barang bikinan Jepang nih Disangkanya Yakima itu barang dari Jepang Bukan, Yakima itu dari Amerika Jadi Yakima adalah nama sebuah daerah di Amerika Dulu kayaknya nama Yakima ini cukup terkenal di kalangan para pendaki emas Jadi banyak mungkin gunung emas kali ya, daerah emas Kurang tahu juga makanya dipakai buat nama mungkin yang produk-produk yang berhubungan dengan outdoor Jadi Yakima ini barang dari Amerika Nah jadi si Yakima banyak banget produk-produk baru nih Ini Load Warrior di belakang saya Itu adalah roof rack Mungkin kalau belum pernah lihat Atau udah pernah lihat di Jepang tuh banyak banget Jimny pakai Load Warrior Nah ini dia Yakima Load Warrior Terus kita mau kenalin juga ada Overhaul Heavy Duty Ini adalah produk terbaru yang rilis di tahun 2019 akhir di launching di SEMA Nah pada saat itu baru prototype, belum bisa dipesan Kemudian tahun 2020 akhir baru mulai bisa dipesan Nah 2021 kita udah punya barang ya Ini adalah Overall HD Ini biasanya banyak yang bertanya kapan Indonesia punya Overall HD Kita udah ada Jadi ini dipasang di tutup bag belakang yang tidak dipasangin apapun Nggak ada tutup bagnya maksudnya Jadi memang pengen gayanya gaya sport banget Jadi ini bisa dipasangin tiang Ini dia nih tiangnya HD bar-nya Nah ini kita beli yang 60 inch Karena di Indonesia banyak ukuran high look Navara itu 60 inch Kita udah ukur cocok Jadi Yakima Overall HD ini bisa dipasang di semua jenis double cabin yang ada di Indonesia Contohnya Navara, Hilux, Fort Ranger, Colorado, D-Max, BT-50 Ini semua bisa pakai Nah ini lebar kiri kanannya Ditentukan daripada jaraknya si crossbar heavy duty Sementara tingginya nanti supaya setinggi rata dengan kabin depan itu bisa di setel dari telannya si Overall HD Nah si Overall HD ini banyak temannya nih Salah satunya nah ini sidebar ini short bed Sidebar short bed ini memang didesain khusus buat si Overall HD Supaya kita bisa menempelkan banyak aksesoris 4x4 yang ditaruh di sampingnya Jadi kita bisa main-mainin tuh Kita mau naruh metrek, kita mau naruh recovery kit, kita mau naruh tools, kita mau naruh barang-barang perkapan olahraga, kita mau taruh tas, mau naruh strap Apapun itu bisa nyendar di sidebar ini Dan dia memang udah ngasih si channel ini Supaya kita bisa selipin apapun yang kita mau taruh disitu Terus ini juga ada lock and load jerrycan holder Ini supaya dipasang di mobil 4x4 Terutama di platformnya Yakima Jadi kalau pernah lihat Rino Rack punya pioneer platform Yakima punya lock and load platform Nah dia juga udah rilis bracket-bracket kit yang khusus dipasang di mobil-mobil 4x4 di Pajero Sport, di Hilux, di Fortuner 4x4 Ya tapi kalau 4x4 juga mau pasang buat keperluan Overland bisa juga Jadi kalau yang pengen punya flat rack dari Yakima seri lock and load di Pajero Sport atau Fortuner ada Terus juga ini ada isi off Wah ini isi off Seru banget nih Isi off itu adalah quick release owning bracket Yang memang dipasangin khusus di crossbar yang biasanya sih tidak Nah kalau pernah denger istilah true bar dengan flash bar Jadi true bar itu adalah tiang crossbar yang tembus Sedangkan flash bar itu yang stop di footpacknya Nah kalau misalkan kita punya footpack Sorry kita punya crossbar yang flash bar Kalau di istilahnya Yakima disebut dengan flash bar Kalau di istilah Tule disebut dengan wing bar edge Nah ini tuh kita nggak bisa masang owning Jadi kekurangan dari wing bar edge atau Yakima disebut dengan flash bar Itu kita nggak bisa memasang owning repot susah Jadi akibat daripada kita mau kelihatan simple tidak ada lebihnya Karena kita mau minimalis yang harus kita kalahkan adalah Karena kita mau simple kelihatan minimalis adalah Kita akhirnya memasang owning nggak punya tempat Karena ketutupan sama si footpacknya itu tadi Nah supaya bisa maka ada isi off Ini adalah quick release owning bracket Selain juga bisa dimaksimalkan di crossbar yang flash bar Ini juga berfungsi untuk Ya sebenarnya yang true bar juga boleh pakai Tapi tujuan utama dari isi off adalah ketika kita masang owning Kita kan tentunya pergi weekendan gitu ya Kalau misalkan berangkat pergi overland camping sama teman-teman Atau sama saudara sama keluarga Itu kan hanya pakai di air minggu Misalkan pas pulang owningnya di atas mobil Keliatannya panjang-panjang gitu Pengen dicopot nih Nah kalau misalkan kita nggak punya isi off Kita harus pakai alat atau obeng Jadi kita mesti manjat-manjat tangga gitu ya Nyopotinnya buat ngelepasin si owningnya agak repot Nah si isi off ini jauh lebih simple Memang di desain khusus sama si Yakima Supaya kita putar pakai tangan aja gitu loh Jadi pada saat kita udah pulang dari kegiatan camping Terus kita mau lepasin si owningnya Supaya nggak ada di mobil lagi Cukup pakai isi off ini Lepas semua-mewanya sama si owningnya Jadi ini isi off nih barang yang wajib punya nih Ini buat para overlander atau yang seneng 4x4 Off-road-an yang punya owning Wajib banget punya Jadi mau true bar, mau flash bar Ini bisa dipakai Mau crossbarnya tule, mau rinorek Mau pakai Yakima crossbarnya Wish bar gitu ya Itu jepitannya Memang jaraknya bisa di-stel Jadi nggak khawatir Ini wajib punya rent Terus kita punya Ini gatekeeper Woy ini ditungguin banget nih Ini gatekeeper adalah Kalau yang belum pernah lihat Ini adalah dudukan sepeda Yang dipasangin di pintu tailgate-nya mobil double cabin Nah fungsinya adalah Terutama sih biasanya buat pemain-main sepeda downhill Atau sepeda off-road ya Karena kalau sepeda road bike Jarang kayaknya ditaruh di sini Karena sayang frame-nya Nah kalau sepeda-sepeda off-road Memang kegiatannya kasar Jadi memang barangnya juga jauh lebih kokoh Lebih kuat dibanding road bike Maka itu sepedanya di Kita boleh istilahkan Dikalungkan atau dicangklongin nih di sini Bahasanya apa tuh ya Enaknya Dijepit di antara Ban dengan si bodinya Sepeda ada di bagnya mobil Nah disini ada strapnya Ada iketannya Jadi bisa diikat Supaya bannya nggak kanan ke kiri Juga ada bantalannya Supaya diem duduk di situ Nah ini bisa naruh sampai lima sepeda Dengan susunan ban yang ada di luarnya Ini keren banget Juga sangat-sangat ditunggu Tentunya kita punya Nih Kalau kita Beli Crossbar-nya Yakima Kalau kita masuk ke website-nya Udah pasti dia pasti akan ngasih Diarahin ke Wishbar Namanya Wishbar Jadi tuh Wishbar itu memang punya Yakima Jadi kalau yang belum tahu Wishbar Prorec Itu adalah Yang punya Yakima juga Ini satu perusahaan besar Nah si Wishbar ini Yang ada kali ini Kita sudah punya Buat VX80 Jadi yang pernah nungguin nih Wishbar Dari Yakima Itu ada buat line cruiser VX80 Yang pernah dilihat di video sebelumnya Terus juga ada Crossbar Buat Suzuki Jimny Nah Wishbar buat Suzuki Jimny Itu kemarin juga cepat abisnya Karena Jimny emang juga lagi hype juga Terus Ini ada Wah ini HD Heavy Duty Hook Straps Ini juga Sangat bermanfaat Berguna banget Simple Nah ini kan Yang udah mulai fanatik Dengan brand Yakima Pokoknya pengen strap aja Merek Yakima Ada Terus Ini Sidekick Oh ini dulu deh Oh ini bracket kit nih Buat platform Jadi kalau misalkan Yang udah punya Platform dari lock and loadnya Seri Yakima Ini ada bracket kitnya Nanti bisa lihat-lihat Di Google Di Youtube Nah ini Sidekick adalah Produknya si Yakima Yang berfungsi Untuk dipasangin Di Rooftop 10 Rooftop 10 Skyrise Jadi Yakima punya Seri Rooftop 10 Namanya adalah Skyrise Nah itu Buat naruh sepatu Atau buat naruh dompet Handphone Jadi pada saat kita naik Ke atas tenda Di Rooftop 10 Kita ada Tas yang khusus Buat Kalau nggak Masa sepatunya Dilempar ke bawah Gitu ya Atau Simpelnya Biasanya orang Pakai kantong plastik Resek gitu Dijepit aja gitu Di Rooftop 10 Nah ini ada yang Lebih Proper nih Kita pakai Si sidekick ini Tuh ini di gambarnya Ada nih Dia masukin sepatu Jadi memang ukurannya Buat sepatu sih pas Cuman ya Ini yang pasti Barangnya gampang Untuk dicuci Karena kan namanya sepatu Sepatu kan juga kotor ya Jadi apalagi Kalau kita Campingan di hutan Sepatunya Kita mau naik ke atas Rooftop 10 Rooftop 10 Sepatunya dilepas Sepatunya juga kotor Masukin ke dalam Sepatunya begitu Mau pulang Kita kan turun dari tenda Mau tidur Habis bangun tidur Pakai sepatu Sidekicknya di rumah Bisa dicuci Bisa naruh botol minum Bisa naruh handphone Ya apapun itulah Jadi keperluan Pernak-pernik camping kita Semakin lengkap Terus Ini ada Aero crossbar patch Jadi sekarang Udah pada mulai musim Yang namanya SUP Jadi stand up paddle board Jadi Punya crossbarnya Kalau kita ada Talik Strap dari Yakima Wih keren Tinggal ngikatnya Gampang Nah tapi Kalau misalkan Langsung ditaruh Di atas crossbar Kayaknya takut sobek Gitu ya Ini ada yang namanya Crossbar patchnya Supaya empuk Ini isinya busa Supaya kalau kita Mau naruh kayak Mau naruh Stand up paddle board Atau papan surfing Nah ini dia nih Si Yakima Ngeluarin Aero crossbar patch Supaya kita bisa Naruh Dengan aman Karena ada busanya Terus Di belakangnya Wih Ini ada Spare ride Ini keluaran dari Yakima Ini buat Naruh sepeda Khusus Di mobil Yang Gendong Bannya digendong Nah Gendong Bannya digendong Contohnya adalah Mobil JK Atau yang paling lagi musim sekarang Mobilnya Jimmy Itu kan bannya digendong Kalau Bannya masih Mau nempel di mobil Tapi pengen bawa sepeda Caranya gimana sih Ini ada Spare tire Mounted Bike rack Nah ini dipasangnya di Ban share up Yang paling belakang Jadi kita cuma tinggal Ngebaut aja Ada Setelannya disini Tinggal sesuai dengan mobilnya Kalau Punya mobil yang Bannya digendong di belakang Nah ini ada Bike rack nya Keren Jadi belum semuanya keluar Tapi paling gak kita Ngebahasin bahwa Yakima Udah mulai serius di Indonesia Barang-barangnya mulai Komplit Kalau punya pertanyaan Di produk-produk Websitenya Yakima Kok kita belum punya ini Atau belum punya itu Kita pengen dong Bisa request sama kita Di Banteng Mas Dan juga Jangan khawatir Kalau produk Yakima Gak cuma bisa dibeli Di Banteng Mas Jadi semua produk Yakima Ada di dealer-dealernya Banteng Mas Boleh cek Ke dealer-dealer Yang kita pilih Di seluruh Indonesia Barangkali Misalkan yang Rumahnya ada di Surabaya Atau rumahnya ada di Medan Coba cek Tanya sama kita Kita mau beli Sama siapa ya Di kota kalian Jadi Jangan khawatir Kita Gak perlu Semua harus dibeli Di Banteng Mas Tapi kalau mau beli di kita Dengan senang hati Kita akan membantu Mudah-mudahan Stoknya ready Bisa langsung pasang Dan Kalau misalkan Belanja sama Banteng Mas Dapat kaos Dari Banteng Mas Tapi kalau misalkan Mau beli Kaosnya juga bisa Ini Kaos Bikinan Indonesia Dengan gambar Banteng Mas Jadi Kalau yang Suka dengan Barang-barang Yakima Jangan ragu-ragu Youtube-youtube Coba lihat Jadi barang Amerika itu Biasanya penjelasannya lengkap Di Youtube Atau di Google Tanya sama kita Kita bisa pesen Dan Yang pasti Yang sekarang ready ini Boleh cek-cek Di online store kita Di Tokopedia Happy shopping Pasti iseng nih Yang temen-temen dengan Barang-barang olahraga Barang-barang sport Wih Seru banget nih Lihat-lihat Lihat-lihat Ih ada ini Ada ini Mudah-mudahan Para hobi-hobi Olahraga Puas dengan adanya Yakima di Indonesia Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton